Intro Pada Sabtu pagi tanggal 20 Januari 2024 Kelas lanjutan Pendidikan Forfesi Avokat atau PKPA Angkatan ke-22 Kerjasama DPC Pradijakarta Barat dan Umbara Jaya Kembali diadakan yang bertempat di Ruang Kelas Sekretariat DPC Pradijakarta Barat Grand Sleepy Tower Lantai 5 Sleepy Jakarta Barat Kelas PKPA menghadirkan narasumber Yaitu Ketua MKRI Dr. Haji Suhartoyo SHMH Materi yang diberikan adalah tentang hukum acara MK Suhartoyo menjelaskan dalam pembukaan materinya bahwa MK mempunyai kewenangan Antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 Memutuskan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara Memutuskan pembumbaran partai politik Dan memutuskan keselisian tentang hasil pemilu Sang Ketua MKRI ini juga menjelaskan tentang amar putusan Dari MK seperti permohonan pemohon tidak dapat diperima atau NO Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian Permohonan ditolak dan permohonan dikabulkan secara bersyarat Termasuk menunda keberlakuan putusan Hari ini makamaktis sedang mengembalikan kepercayaan publik itu Yang dari hari ke hari kami selalu melakukan pembinaan-pembinaan Terutama yang esensial dan berkaitan dengan kepercayaan publik Ini keputusan-keputusan makamaktis itu Besarat untuk mempunyai berstanding itu agak detil ya di MK itu Karena kalau kita mengajukan permohonan di MK Tidak bisa lolos untuk mendapatkan kedudukan hukum Nanti pokok permohonannya tidak dirilai Dibagi bahkan di MK Mereka ini semacam tiket untuk bagaimana sebuah permohonan Bahwa permohonan itu kemudian permohonannya punya lebih tinggi Kenapa di MK itu disebut permohonan? Nah saya kemudian terlihat Saya sebagai hakim di peradilan-peradilan di bahagamaku itu Yang namanya permohonan adalah perkara yang memang tidak ada Biar lawan Jadi yang ada kan hanya permohon Dalam perkara-perkara politik Kalau Bahasa Radawi Sama-sama dulu juga ada yang tahu Kalau kita Misalnya Ada Salah satu orang tua kita meninggal Nah Misalnya Kemudian Kita perlu Surat keterangan Atau waris ya Di waris Karena Karena Perangkat kita ini banyak Tinggal-pertinggalan Tinggalan termasuk Ada uang di bank Di tibu situ Tibu situ Bank tidak Oh kalau ada Tidak ada penetapan pengadilan Untuk mencairkan Nah Tibu situ itu Itulah Kemudian Anak-anaknya Menunjuk salah satu Untuk Menjadi kuasa Menghasilkan permohonan di Pengadilan negeri Agar Ditetapkan sebagai Adi waris Itu permohonan yang memang Tidak perlu Menarik orang sebagai Teguga Karena Itu Sepanyol Menuntil Dan Di emang seperti itu ya Masih menyangkut Kultur hukum kita Yang namanya Norma undang-undang Ini kalau masih melekas Di tempat lain Ya masih Masih Jangan Mengikat Padahal Esensinya Sebelum dan Dimatikan di Undang-undang lain Di akhir materinya Sang ketua MKRI ini Mengatakan Nantinya Avokat juga bisa Bersinergi Dengan para penegak hukum Lainnya Seperti Hakim Jaksa Kepolisian Dan lembaga penegak hukum Lainnya Di MKRI Marilah kita Saling menjaga Dan Bersinergi Dalam menegakkan hukum Di Indonesia Timbaunya kepada Semua para peserta PKPA Angkatan ke-22 Dari Grand Sleepy Tower Lantai 5 Sleepy Jakarta Barat Saya Rika Fitri Dari Informasi TV Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!